Ya, kami membangun GOR, gedung olahraga ini namanya Brown Sports Center dan sekarang perletahan persiapan mulai pengerjaan Saya membangun ini dengan tujuan tidak saja karena ada Ektari Memorial Cup dan kami sebagai tuan rumah di tahun depan 2021, tapi lebih dari itu sejalan dengan salah satu misi penting kami Pemimpinan 2017-2022 Bapak Bupati Anton Lajon dan saya harus simpulasi sebagai wakil yakni Selamatkan orang muda Dalam misi selamatkan orang muda ini Selain kita konsen ke pembangunan Wirausahaan, Wirausahaan muda di Kolos Timur Untuk ketahanan ekonomi Tapi juga untuk membentur karakter orang muda menjadi lebih-lebih yang baik di hari yang akan datang Melalui dua yang dimasuk yakni Oleraga dan musik Jadi pemahaman kami, oleraga dan musik Ini tidak sekedar hobi atau bakat Atau sekedar mencari Atlet Atau artis misalkan di musik Tetapi lebih dari itu adalah Semangat-semangat yang dibangun melalui Musik dan olahraga Semangat-semangat Semangat juang Semangat sportifitas Semangat kerjasama Sama-sama kerja Dalam tim Kemudian Seni Dan lain sebagainya Itu adalah Juga bagian dari Bekal-bekal ke pemimpinan di hari yang akan datang Ketika Orang-orang muda Kolos Timur Pada waktunya Mengambil Estafot pemimpinan di bumi Kolos Timur Oke Pak Wabup Tadi dikatakan Ini bukan Bukan hanya persiapan untuk Keltari Memorial Cup gitu ya Dan Konsepnya ini sport center gitu Berarti banyak fasilitas olahraga nih Yang akan dibangun di dalamnya gitu Iya Apa saja itu Pak Wabup Jadi di sana nanti Menjadi pusat olahraga Pak Iya Jadi cabang olahraga apa saja Akan dibangun di situ Dan tentu bertahap Karena Berbagai cabang olahraga Itu menelan anggaran yang cukup banyak Dan Dibangun mulai tahun ini dengan Konsen pada beberapa cabang olahraga dulu Dalam perjalanan tentu akan dikembangkan Secara kontinu Sampai pada Tujuan utama kita sebagai Pusat olahraga yang benar-benar terwujud Dengan sempurna Pak Oke Prioritasnya cabang olahraga Apa saja dulu Pak Wabup Kita untuk tahun ini Pertama Dalam jangka pendek Itu mendukung Posisi Sebagai tuan rumah Olahraga Bola sepak Bergenci di indonesia Ini LKR 5L Cup Maka Konsen pertama Bola sepak Oke Nah Menjadi tuan rumah Tentunya Banyak ini Fasilitas yang disiapkan Terutama GOR tadi ya Seperti yang dikatakan Pak Wabup Ini menjadi konsen utama Untuk Tahap awal ini Nah Ini apakah sudah mulai dibangun Dan Dimana yang dibangun GOR-nya ini Pak Wabup GOR-nya ini dibangun dalam Wilayah Kota Lahat Buka Di salah satu kelurahan Namanya Kelurahan Lawuliri Cukup Kurang lebih 5 sampai 7 menit Dari Pusat Kota Lahat Buka Luasnya berapa kira-kira Pak Wabup Luasnya Itu namanya Lumayan Pak Besar areanya Oke Beberapa hektare Dan ada di jataran tinggi Iunya juga Lumayan bagus Dari jataran tinggi tersebut Kita bisa melihat Laut Juga bisa melihat pulau-pulau lain Pulau Adonara Pulau Solor Dan lain sebagainya Selanjutnya tempat olahraga ini Bisa jadi salah satu Objek wisata begitu ya Pak Wabup ya Gelaran tuh kah Ya jelas Nanti akan menjadi objek wisata Jika ada investor-investor lainnya Mau investasi disitu Membangun Sarana-sarana Wisata Misalkan Villa Isturan Hotel Dan lain sebagainya Boleh Karena ini bagus Oke Menghadap laut Ya Pak Wabup kabarnya Gor ini bangun Berkapasitas 25 ribu Nah Ini butuh anggaran berapa Untuk membangun Gor ini Dan sumber dananya Dari mana nih Pak Ya Dalam target akhir Itu dia bisa menampung Kurang lebih 25 ribu penonton Oke Itu dalam desain idealnya Demikian Dan Cuali pendanaan Tentu Kita butuh Banyak pihak Untuk bersama-sama Di dalam Apakah APBD 2 Atau Pembangun Timur APBD 1 Entity Bikin pun APBN Ataupun Ada Ya Ya Mungkin Yang kepedulian Akan tur Serta Membangun Gor tersebut Tetapi Untuk Membangunan Awal ini Kita Memulai Dengan Membangun Selama Olahraga Khusus Bola Sepak Dan Kemarin Setahu saya Dana yang Tersedia Dimulai Dengan Berasaan Miliar Oke Itu Konsiden Menjaga Pindik Untuk Menghasilkan Satu Serana Khusus Tabang Olahraga Bola Sepak Oke Di Floatim kan Sudah ada nih Pak Wabup Stadion yang Lama gitu Serta Beberapa Lapangan Lainnya Apakah Ini Akan Dipugarka Atau Nanti Ada Inovasi Kembali Iya Pak Kalau Kita Punya Lapangan Bola Di Floatim Yang Layak Bertanding Itu Ada Beberapa Diantaranya Stadion Ileman Diri Memiliki Misi Atau Puskupan Larantoga Kemudian Lapangan Lembau Itu Milik Masyarakat Tempat Dan Lapangan Jawerato Itu Milik Masyarakat Desa Bedolong Di Kecamatan Ileman Diri Tapi Kecatkan Kota Larantoga Kurang lebih Dijangkau Dengan 10-15 Menit Dari Aral Larantoga Itu Terut Dikuarkan Untuk Boleh Dipakai Dari Lapangan Algen Nanti Ektare Memorial Cup Di 2021 Nanti Oke Banyak Orang Tuga Bertanya Kenapa Sudah Ada Stadion Mesti Mesti Mandiri Dua Lapangan Lain Mesti Bank Baru Mungkin Saya belum Mengetahui Soal Pemilihan Stadion Atau Lapangan Lapangan Bola Di antara Yang disebutkan Tadi Tidak ada Satupun Yang menjadi Milik Peminta Tadi Itu Tidak Selalu Punjam Lapangan Bias Lain Tersebut Nggak Mungkin Waktunya Saya Mereka Dimulai Untuk Membangun Saranagor Sendiri Biasa Menjadi Saranagor Berlomba Tapi Menjadi Sliding Coba Latihan Para Atik-atik Oke Baik Pak Terima kasih Informasinya Pagi ini Semoga Rencana Pembangunannya Ini Bisa berjalan Dengan Lancar Tentunya Dan Tentunya Kamu Patun Forest Timur Untuk 2021 Nanti Siap Menjadi Tuan rumah Yang baik Untuk Pelanggaran Silahkan Pertama Dari RRI Mudah-mudahan Dengan Mendengar Ini Ada Yang lain Berbaik Hati Mau Menolak Sekarang Investasi Dan Lain-lain Menunggu Dengan Senang hati Oke Baik Pak Terima kasih Waktunya Pagi ini Selamat Beraktifitas Kembali Semoga Semangat Selalu Di 2020 Oke Selamat Lagi Pak Selamat Pagi Perangkat Baru Saja Bersama Kami Wakil Bupati Flores Timur Agus Payong Boli Pagi Bersama